Tarian berputar mengelilingi romba atau tiang dari bambu-bambu yang sudah diberi rombai-rombai daun arean ini merupakan ritual merangin. Ritual yang dilakukan oleh tujuh belian dan penabuh gendang itu akan digelar setiap hari selama Kesultanan Kutai Ingmar Tadipura Tenggarong Kutai Kartanegara melaksanakan festa adat erau. Ritual merangin diawali pembacaan mantra-mantra oleh tetua adat dengan dilengkapi berbagai sesaji mulai beras kuning, air tepung tawar, dan dupa. Kerabat Kesultanan Awang Imaludin menyatakan ritual merangin merupakan lanjutan dari ritual menjamu benua. Tujuannya mengundang semua makhluk gaib agar ikut menjaga wilayah kukar tetap aman sepanjang pelaksanaan erau berlangsung. Terbuat ini dari daun arean, satu, dua, bambu, yang ketiga ada kayu yang khusus yang kita laksanakan. Itu adalah kayu yang pengusulit. Untuk sesajennya kita langkapi dengan beras kuning, air tepung tawar, dengan ada parafid. Nah disitu kita memanggil. Pada waktu khusus itu dalam pelaksanaan atau sebelum pelaksanaan kita laksanakan acara memanggil dulu. Waktu menjamu benua kan mungkin ada tertinggal yang dari kepala benua, buntut benua, dan tengah benua. Nah dari merangin inilah kita memanggil lagi yang sampai ada ketinggalan untuk meminta keselamatan selama erauan yang baik pun pengunjung sampai dalam pelaksanaan erauan. Kalau kita memanggil itu memanggil orang-orang halus, orang-orang kayangan, yang sanggih-sanggih yang ada di juru-juru justru itu kita laksanakan pelas delapan benua atau tujuh benua. Atau disebut dengan pelas erau. Delapan benua itu bisa pelas erau bisa juga kita sebutkan. Pelas itu artinya memberi tahu, menempung tawari kita pelas secara baik. Ritual merangin ini akan digelar setiap hari sepanjang pelaksanaan pesta adat erau. Untuk tahun ini, erau digelar sejak 25 September hingga 3 Oktober 2022. Amir Hamzah dan Faidil Atta melaporkan dari Kutai Kartanegara.